Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau khawatir terkait ketersediaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha awal Juli mendatang. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban, baik sapi, kambing, dan domba dalam kondisi cukup. Meskipun dalam kondisi wabah penyakit mulut dan kuku, pemerintah optimis stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan Idul Adha. Kementerian Pertanian juga menekankan bahwa PMK tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa PMK dapat disembuhkan. Pemerintah optimis stok hewan kurban tahun ini sangat mencukupi, bahkan stok hewan kurban diperkirakan surplus sebanyak 391.258 ekor. Kepala Birohumas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, mengatakan untuk beberapa provinsi yang masih minus atau defisit hewan kurban akan dipenuhi dari provinsi yang surplus. Upaya itu dilakukan melalui rekayasa lalu lintas hewan kurban, baik melalui jalur darat dalam satu pulau maupun jalur laut melalui pintu masuk atau pelabuhan daerah hijau. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, Kementan telah melakukan perubahan cara distribusi ternak dari NTT dan NTB yang biasanya menggunakan truk melalui Jawa Timur dirubah menggunakan tol laut. Saudara-saudara sekalian, kami informasikan hingga saat ini telah diangkut lebih dari 9.000 ekor sapi NTT dan NTB ke wilayah Jabotabek melalui pelabuhan Tanjung Priok.